Ayu Ting Ting jatuh sakit di tengah persiapan pernikahan dengan Muhammad Fardana Terima kasih telah menonton Kabar persiapan pernikahnya dengan Muhammad Fardana Ibu satu anak ini dikabarkan jatuh sakit Kabar mengenai kondisi Ayu Ting Ting ini dibagikan oleh akun Instagram portal Ayu Ting 92 Akun tersebut mengunggah foto sang biduan yang tengah terbaring lemas Lekas Pulite tulis akun tersebut sebagai keterangan Dalam unggahan itu Ayu Ting Ting terlihat terbaring di kasur Tubuhnya tampak diselimuti sampai dada Ibunda Bilkis itu tampaknya sedang menelpon orang lain Hal ini terlihat dari ponsel yang menempel di telinganya Sementara itu di sisi lain terdapat seorang lelaki yang diduga merupakan suster Tengah membetulkan infus di tangan perempuan yang berusia 31 tahun tersebut Sayangnya Ayu Ting Ting belum mengungkap kondisinya tersebut di media sosial pribadi Meski demikian Ayu mendapat doa dan dukungan dari banyak pihak agar lekas sembuh Syafakillah semoga Allah angkat penyakit kamu anak baik Cepat sembuh ya sayang komentar seorang warganet Semoga lekas sembuh Ayu jaga kesehatan Lihat di kisiu rendah banget tekanan darahnya Tulis warganet lain Ayu ayo Kak Kamu harus kuat Kita semua doakan bagi pemulihan Mbak Ayu Lapor Pak timpal warganet yang berbeda Sementara itu persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dibongkar oleh perwakilan dari pihak wedding organizer atau WIO Inge Ayelia Perempuan tersebut mengungkap bila pernikahan Ayu dan Dana tidak mungkin dilangsungkan dalam waktu dekat Meski tanggal pernikahan belum dipastikan Namun Inge mengungkap bila pernikahan tersebut bakal dihadiri oleh sekitar 2.000 tamu undangan Inge juga mengungkap bila tawaran endorse juga mulai bermunculan untuk pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana Tindakan keluarga Letu Teni Fardana kalau Ayu Ting Ting sakit Perlakuan calon mertua terekam Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengalami tensi darah rendah diduga efek jalani hubungan jarak jauh dengan Letu Teni Muhammad Fardana Setelah tunangan Ayu Ting Ting harus jalani hubungan jarak jauh karena Muhammad Fardana harus tugas militer Fardana menjalani tugas militer ke wilayah Papua untuk menjaga perbatasan selama kurang lebih 9 bulan Keluarga pun menduga Ayu Ting Ting banyak pikiran sampai tensi darahnya rendah Bahkan Ayu Ting Ting sampai pusing keliangan Ayu Ting Ting histeris dan peluk umi kalsum usai melihat hasil USG Tapi bukan miliknya melainkan USG milik sang adik Syifa yang kini sedang hamil 19 minggu Ayu Ting Ting dan umi kalsum sentak teriak alhamdulillah melihat kondisi janin dalam kondisi sehat Dalam USG itu terlihat bagian tubuh janin mulai mata, hidung hingga bibir Tuh tuh lucu banget ujar Ayu Ting Ting melalui Youtube Kiss UTV Kemarin sampai sujud syukur kata umi kalsum Lantas Ayu Ting Ting memeluk umi kalsum Pengen dokter doain Ayu katanya Hal ini berawal dari Ayu Ting Ting yang menemani Syifa untuk cek kandungan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!